Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DP Dakwa Populer Oke teman-teman seperti biasanya kita akan reaction video ya Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakwa Populer Agar subscribe ya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Dakwa Populer Oke di video kali ini teman-teman kita akan reaction video ya Yang sudah saya siapkan dan ini adalah video dari Saif Udin Saif Udin Ibrahim seorang murtadin atau keluar dari agama Islam Tetapi malah menjelek-jelekan agama Islam Tidak patut dicontoh teman-teman ya Oke tidak panjang lebar teman-teman kita akan reaction videonya Sudah di reaction oleh teman-teman ya Teman-teman muslim ya tentunya yang sering membahas tentang reaction video Penisaan agama ya Karena memang Saif Udin Ibrahim ini telah ditetapkan sebagai tersangka ya Tersangka oleh kepolisian Indonesia ya pihak kepolisian dan malah melarikan diri ya Ke Amerika ke US ya Oke kita akan melihat videonya seperti apa ya Ini kenapa nih la ilah Ini tangannya mulutnya Mulutnya Membeli ya Kalau saya meninggal dunia Apa ini manusia ya Saya sendiri sudah mengampuni Nabi Muhammad Saya sudah maafkan Nabi Muhammad Karena dia telah menipu saya Walaupun saya hidup Oke kita stop Menipu ya Nabi Muhammad Menipu saya Ini ditipu apanya ya Kok mengklaim gitu Nabi Muhammad sebagai penipu Ini keterlaluan ya Tapi saya sudah memaafkan dan mengampuni Nabi Muhammad Tetapi mengenai ajarannya Itu yang saya lawan Itu yang saya harus bongkar Itu yang harus saya jelaskan Kenapa? Karena ajarannya bertentangan dengan kemanusiaan Bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran Bertentangan dengan ilmu pengetahuan Bertentangan dengan budaya Sopan santun Sudah bertentangan semua Dengarin baik-baik ya Dengar baik-baik Syarat menjadi kadrun itu adalah Satu-satunya syarat Nah ini yang disebut Kalau memang ajaran Islam ini bertentangan Bertentangan ya Di ayat mana gitu kan Atau di Al-Quran Atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ya Dimana ini bertentangannya Ini Kalau asal ngeklaim seperti ini Tentu menjadi fitnah ya Karena apa yang diomongkan Saifuddin Ibrahim Ini tentu sangat-sangat fitnah Ajaran Islam tidak ada pertentangan Tentang budaya Tentang soal kemanusiaan juga ya Karena kalau kita melihat Dimana ada ajaran Islam disitu Malah justru terciptanya kehidupan yang tentram gitu kan Kita sholati tentang ajarannya ya Bukan soal oknum ya Karena kalau setiap oknum ya Pemeluk agama Pemeluk agama masing-masing ya Tidak hanya Islam Atau agama yang lain ya Pasti Ada kalanya yang melenceng juga Tetapi Ini hanya segelintir Segelintir oknum ya Bukan ajaran Islam Kalau yang dilontarkan Saifuddin Ibrahim ini Sangat-sangat fitnah Tidak ada yang bertentangan Menurut saya Sebagai muslim juga ya Bahkan Agama Islam ini Malah justru Sebagai ilmu ya Yang sangat cocok Ilmu-ilmu pengetahuan Sosial Budaya Ini sangat Sangat-sangat Tidak ada yang bertentangan gitu kan Karena memang Firman Allah gitu Yang Yang menurunkan adalah Allah ya Yang memiliki Pemimpin hidup Kita lanjut Menjadi katrun itu adalah Bod Untuk menjadi katrun itu Tidak susah Kadrun katanya Cara satu-satunya adalah Bod Kalau yang gak bisa jadi katrun Jadi walaupun kita ini profesor Walaupun jabatan kita Kiai Walaupun jabat kita Wakil Presiden Menkopol hukam Ya syaratnya Ya benar Benar itu Saya harus membongkar itu semua Membongkar apanya Dan saya gak boleh kembali ke Indonesia Dan jangan saya boleh ditangkap Jangan tertangkap Dan jangan dibunuh oleh mereka Takut tertangkap Sekarang saya ada di Washington DC Ibu kota negara Amerika Tetapi Islam itu berkembang Di Eropa Yang ke Inggris Yang ke Kanada Yang pergi kemana Itu semua berkembang Bertambah-tambah Islam berutambah Orang Orang bule Percaya juga Dengan ajaran ini Padahal ajaran ini Menghancurkan Dan merusak dunia Apanya yang merusak dunia Merusak dunia Yaman Sudara Yaman ini Ini sudah berantakan Kacau 2.000 pengungsinya Ada di Indonesia Yaman ini Belum Syria Ke Eropa Ke Australia Ke Amerika Bahkan di Washington ini Pakai ini semua Pakai jilbab Disini gak boleh pakai cadar Gak boleh pakai cadar Muslimah Rame Sudara-sudara Kemana-mana Ke negeri Negara bagian Mana saja Saya akan ketemu Dengan mereka Yang pakai cadar Jadi Sudara saya Tetap menginjil Dan saya Jangan sampai mati Oke Kita stop ya Jadi Saifuddin Saifuddin Ibrahim Ini takut mati juga Jangan sampai mati dulu ya Katanya dia Harus tetap Apa namanya Hidup gitu kan Dan dia pergi ke Washington Yang ngapain ke Washington ya Kalau Dia merasa benar ya Justru kalau dia Merasa benar Dia Tidak Menisahkan agama Dia berani menghadapi ya Apalagi balik ke Indonesia Gitu kan Berani gak dia Balik ke Indonesia Gitu kan Karena dia Sudah jadi Tersangka ya Statusnya Tersangka Kemudian dia Mengejek juga Bilang kadrun ya Kadun-kadun Sebutan Ejekan ya Bagi Apa namanya Orang yang Beragama Islam Kadal burun Singkat kadrun Apa hubungannya ya Kalau dia memang Sudah murtan Keluar dari Islam Ya janganlah Ngejek-ngejek Agama Islam Gitu kan Jadilah Seorang non-muslim Yang baik Otak yang hejar Otak yang Sehat Jangan pernah Menjelek-ngejekan Agama lain Menistahkan agama lain Juga itu Akan menimbulkan Perpecahan Perpecahan Kemudian Justru malah Menimbulkan Antar umat beragama ini Tidak rukun Saling memfitnah Seperti ini Ini contoh yang Memalukan Saya putuin Ibrahim ini Saya putuin Ibrahim ini Kalau ke Indonesia pun Ini langsung ditangkap Orang ini Pasti ya Karena udah Diburu nih Oke nah Menurut teman-teman Gimana nih Saya putuin Ibrahim Seperti ini Ini Diluruskan ya Karena Kalau Terus menyebarkan Fikna Tidak ada yang Meluruskan Berbahaya juga ya Mulut-mulut Seperti ini ya Teman-teman bisa Meninggalkan komentar Di bawah ya Kalau Ada yang ingin Sampaikan ya Dan jangan lupa Terus tonton Dakwa populer ya Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax